Siapakah yang pantas dikenakan sanksi pidana hukuman mati? Tadi diantaranya Al-Muharib. Ini ada berapa yang pantas dikenakan had hukuman mati? Pertama, kafir harbi. Orang kafir yang memerangi kaum muslimin. Yang kedua, murtad. Tadinya muslim, terus pindah agama atau jadi ateis. Wassahir, yang ketiga, tukang sihir. Walkahin dukun, paranormal. Kalau orang sekarang bilangnya orang pinter, padahal orang bodoh. Wassabulillah awli rasulihi s.a.w. Orang yang mencelak Allah dan mencelak rasulnya. Ya, lima ya. Atau mencelak ajaran Islam. Atau mencelak Al-Quran. Ya. Terus zindik. Tapi kalau zindik, hukumannya dipinta tobat dulu. Kalau dia tobat, enggak jadi dibunuh, enggak jadi dihukumati. Wa zainil muhsan. Pezina yang statusnya muhsan, sudah menikah. Waluti, homosek. Termasuk juga lesbi. Wal muharib, al-muharib. Yang tadi kita sudah bahas. Ini, yang disebutkan oleh Imam Masyokani, yang pantas dikenakan hukum had, hukuman mati, sanksi pidana mati. Hada firaqun mustaqim.